Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex ya Hari ini hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa Khususnya di market X AUUSD Seperti apa perkembangan saat ini langsung aja kita lihat di chart Karena ini hari Jumat ya Akhir dari candle weekly Saya akan mulai untuk melihat di time frame weekly dulu Kita bahas keseluruhan dari pergerakan X AUUSD Yang pertama di minggu ini terjadi kenaikan ya Ini penerusan kenaikan dari posisi sebelumnya Ini ada candle warna hijau Dan saat ini sudah masuk ke wilayah sell area Yang saya tuliskan kenapa sell area Karena sudah mendekati area masuk di dalam area 50% Yaitu 1780 dan area 61,8% di bawah 1832.42 Area ini memang berpotensi akan ada terjadi yang namanya pembalikan Tapi minimal dia sudah masuk ke area sini Sering terjadi ada pembalikan di wilayah ini ya Ini karena kalau kita tarik simponasi refreshment ini area-area pentingnya Dan kalau kita lihat memang secara keseluruhan dari pergerakan swingnya pun ya Dari sini terbentuk namanya lower low, lower high, lower low dan ini menuju ke area lower high Apakah nantinya dengan posisi saat ini ya Di hari Jumat ini besar kemungkinan akan menguji ke area 1803 ya Tapi nanti kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil Karena dampak dari memanasnya geopolitik ya Antara Amerika, Cina dengan sekutunya juga Taiwan Di situ yang menjadikan soal-alat seperti kambing hitam ya Jadi mereka lagi berseteru, lagi memanas Kemarin XAU-nya terjadi kenaikan gitu Jadi padahal semua berita menunjukkan potensi penurunan kepada XAU-USD Tapi tetap karena ada terjadinya ketegangan Itu yang mempengaruhi XAU-USD menguat ya Mempengaruhi besar di situ Nah karena pada dasarnya XAU itu memang rawan ya Rawan akan beberapa hal Mungkin ini bisa dicatat buat teman-teman yang untuk informasi Rawan pergerakannya beda dengan mata uang Karena sangat bisa menerima informasi apapun Yang menyebabkan dia bergerak kadang tidak searah Kadang searah seperti itu Ya ini XAU-USD kalau kita trading dalam dunia Trading XAU-USD memang pengaruhnya besar di situ Salah satunya geopolitik antar negara memanas Terjadinya perang Itu pasti XAU-USD akan terjadi kenaikan Terus kemudian pengaruh juga terjadinya wabah penyakit ya Yang mempengaruhi beberapa negara Itu akan terjadi kenaikan juga gitu loh Terus kemudian terjadi aksi jual atau profit tanking Itu akan terjadi penurunan Itu pengaruh-pengaruhnya Terus salah satu juga terjadi beli besar-besaran Pembelian besar-besaran yang sepertinya kayak safe haven XAU-USD pasti akan naik Karena ketakutan akan gejolak sebuah negara Ataupun peperangan Pasti akan terjadi kenaikan Ya terus kemudian ada terjadi gejolak politik Ya ini juga rawan naik dan rawan turun Karena sangat mempengaruhi sisi kanan dan sisi kirinya Ya terjadi krisis ekonomi Ya itu salah satunya juga bisa menyebabkan Banyak sensitivitas antara bayar dan seller Seperti itu dan kondisinya juga bisa naik bisa turun Tergantung kebijakan juga ya Istilahnya seperti itu kalau berhubungan dengan ekonomi Saat ini seperti di Amerika Terjadi yang namanya inflasi Ya yang sangat tinggi sekali Kemudian suku bunga terus dikejar naik Nah kalau suku bunga terus naik Akan rawan yang namanya Apa namanya Rawannya itu Resesi ya Akan rawan adanya resesi gitu Nah ini yang akan mempengaruhi juga dari pergerakan XAU-USD itu sendiri Jadi itu yang harus diperhatikan ya Kita semua ketika kita trading di dalam Komoditas emas ya atau gold XAU-USD itu yang harus diperhatikan Sekiranya kita lihat di chart ya Ini ada candle warna hijau Memang tekanan bayar cukup kuat Sempat menyentuh semalam di area 1794.96 ya Menutup range 31 ya Lebih dikit di 30 hari range harian Apakah hari ini akan terjadi kelonjakan kenaikan lagi Ya untuk menutup satu candle ini Nanti kita lihat dorongannya seperti apa Di time frame 1 jam Atau di time frame 4 jam ya Atau daily Kita lihat dan yang pasti ini sudah breakout weekly resistance Yang kita gambarkan ya Di sini sudah di breakout Dan ini saat ini sudah menjadi area support ya Weekly support Ya resistant become support Oke dan ini sudah juga secara monthly 23.6% sudah di breakout juga ya 1772 ya Kekuatannya sangat tinggi 1788 juga sudah Oke kita lihat di time frame yang Lebih kecil daripada weekly Yaitu daily Nah di daily Anda bisa lihat pengaruh besar Dari peperangan di geopolitiknya ya Ini terjadi kenaikan Ya Anda bisa lihat ya Terjadi kenaikan impulsif bullish yang sangat kuat ya Candle terakhir ini Di hari kemis kemarin Ini perhatikan ya Dimana Yang menjadikan Berry singgolfing Ekor panjang Dan bodinya panjang ini Telah dihabisin Di beberapa hari Atau di hari kemarin ini ya Artinya Ini sudah berakhir Koreksi dari wave keempat ya Perhatikan Kalau ini kan Kapal yang lebih kecil akan Soal lebih detail Satu dua tiga empat Nah ini sudah berakhir Wave keempat Saat ini menuju ke wave kelima Dan menyentuh Wave kelima ini adalah Hiker barunya Daripada penurunan Daripada Hiker tertinggi Yang di 1788 Dari breakout Kita lihat Ya Tetap Kalau saya perhatikan Area ini Sebenarnya Bagus untuk sell Masih fokus untuk kesana ya Tapi dengan adanya seperti ini Pasti ada yang namanya Koreksi Kalau teman-teman mau ubah Ya boleh-boleh aja Yang penting pasang stop loss nya Oke Kita lihat lagi Di time frame Empat jam Ya pengaruhnya seperti apa Kalau dari time frame Empat jam Sebentar Ya Seperti ini Ini yang saya masuk tadi Ini masuk kepada wave kelima Ini wave satu Wave dua Wave tiga Wave empat Terhenti di area sini Baru kemudian ada Kenaikan di wave kelima Dan membantu Higher high Baru Nah di wave kelima Ini pun terbagi Menjadi Wave Satu dua Tiga ya Nanti kita lihat Time frame kecil Mungkin selalu bisa kelihatan Candle terakhir Muncul disini Baris green bar Ya ini Perhatikan ada terjadi Baris green bar Apakah Area ini akan terjadi Yang namanya Penolakan penurunan Kita lihat dulu Sebentar ini ada yang Saya hapus dulu Ya Kemudian Mendekati area trendline ya Ini Mendekati area trendline Dan ini angka 61,8% 1799 Saya ambil dari Time frame kecil ya Dari titik ini Ke titik ini Swingnya Ternyata sampai area sini Terjadi Baris pinbar Apakah ini akan terjadi Penurunan Kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement 50% ya Untuk acuan kita Dengan Dengan Apa Target kita nantinya Apakah bisa mencapai Ke area situ Untuk kita bisa Entry Buy Atau targetnya Untuk entry sale Ini kita ukur dulu Jadi posisi yang saat ini Tingginya ini Kurang lebihnya 50% 1774 Ini yang menjadi acuan Hari ini Kalau memang bisa turun Sampai sini Ini Menjadi area Fibonacci retracement 50% Di area situ ya Oke Ini Saya hapus dulu Sebentar Ini saya hapus dulu Nah Dan yang menjadi Hike barunya Yang hack barunya Adalah ini Ini Menjadi area Hike baru ya Di hari kemarin Seperti ini 1794.96 904 Poin 96 Kuat sekali ya Dorongan ini Rawan sih memang Kalau saat ini Kecenderungannya Akan kuat naik Kalau area pantau Anda boleh pantau Wilayah ini Ini menjadi area Yang sangat Penting ya Ini Karena nantinya Kalau ini breakout Dia akan lanjut naik Besar kemungkinan Ke 1803 Area 61,8% Besar kemungkinan Ke area sini Kalau ini berhasil Di breakout Akan retest Dan akan naik lagi Kalau kita ukur Dengan Posisi saat ini Dengan posisi saat ini Seperti ini Kalau untuk Wilayah ini Sangat memungkinkan 1618 Sorry 1803 ya 61,8% Ini range nya Kurang lebih 13-15 dolar Sesi Asia Eropa Bisa mencapai Ke area sini Dengan syarat Dia harus breakout dulu Pattern Ini terbantungnya Pattern 1794 Kalau saya lihat Di sini Anda boleh buy Kalau dia breakout Di sini Tapi pasang stop loss Di bawahnya Karena ini Area rawan Untuk kita bisa Ambil posisi Sell Seperti itu Yang kedua Panto area ini Ini Tetap akan menjadi Area pantau Juga ya Di sini Karena Area yang 1788 Ini Adalah Hike sebelumnya Ini Hike-hike sebelumnya Jadi yang di breakout Harapan kita kan Pasti akan ada Terjadi yang namanya Koreksi dulu Karena Kegagalan Bukan kegagalan ya Artinya Penurunan ini memang Cukup besar sekali Kita ukur Kemarin ya Saya bahas di review Kita ukurnya Sudah mencapai Target yang terpenuhi Di wave kedua Di sini Dan ini Sudah terjadi Kenaikan Ini posisinya terakhir Tetap Area yang saya Incar Area Fibonansi Retracement 1774 Targetnya akan kesana Kalau memang Ini terjadi Koreksi wilayah ini Kita lihat dulu Posisinya saat ini Dimana memang Ini saya hapus Juga Dimana Geopolitik saat ini Memanas ini Yang sangat kuat Mendorong dari Pergerakan XAUUSB Kita coba turunkan Di time frame Satu jam Nah Time frame satu jam Anda bisa lihat Dari pergerakannya Sangat kuat Sekali Strong Sekali Meskipun Di sini sudah ada Konfirmasi Ada perubahan Warna Candle Artinya Kemungkinan besar Akan ada Terjadinya Koreksi Tapi bertahap Jadi kalau kita Skenaryukan Gambarannya adalah Seperti ini Bentar Saya gambarkan dulu Saya akan Menunjukkan Target minimal 15 dolar dulu Sampai dengan Sesi Asia Eropa Yang pertama Karena di sini Tetap terjadi Dorongan kuat Bullish impulsif Akan menguji kuat Area 1794.96 Jika ini terjadi Breakout Dan breakout trendline Dia akan Retest ke sini Dan menuju Ke wilayah Ini 1807 Menguji ke situ Sampai dengan 1803 Area Vibonansi Retracement 61.8% Yaitu 1803 Terus kemudian Kalau Ternyata Dia masih Koreksi Masih koreksi Dia harus Break dulu Di bawah 1788 Area ini 1788 Ini yang menjadi Area pantau Kedua Kalau ini Breakout Maka dia ke sini Minimal Dia akan mendekati Ke wilayah 1775 Disinilah Kurang lebihnya Akan kesini Gambarannya Seperti ini Teman-teman Jadi Tetap Pantau Wilayah 1794 Yang menjadikan Area pantau Untuk Terbentuknya Pattern Kalau ini Impulsif Bullish Besar kemungkinan Kecendulungannya Akan ke 1780 Jadi 1803 Kesini Tapi kalau Nantinya Impulsif Barisnya Dia Breakout Di bawah 1788 Masih ada Keluang Turun Sampai 1780 Sampai Dengan Wilayah 1775 Ini Kondisinya Saat ini Teman-teman Jadi Sedikit Rawan Kalau Apa Istilahnya Anda Takut Dalam Bertransaksi Di area Saat ini Saran Saya Jangan Transaksi Dipantau Aja Dulu Karena Kalau Ini Hampai Cina Sama Amerika Memanas Dan Terjadi Perang Seperti Rusia Ukraina Ya Harga Pasti Akan Kecendulungannya Bisa Mencapai Ke Seribu Apa Seribu Sembilan Ratus Sampai Dengan Rp2.000 Bisa Jadi Kemungkinan Besar Seperti Itu Jadi Yang Nah Hansell Kalau Tidak Pasang Stop Loss Di awal Harus Di locking Resikonya Disitu Jadi Ini yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Bagi Subscribe Zona Freg Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Berbagi Video Channel Ini Keteman Teman Kalian Semua Dan Semoga Mereka Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Serta Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Thank you Buat Semuanya Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh